Agensinya atau korelasinya dengan momentum Ramadan sebagai saharul hijrah wa saharul siyam Berangkat dari firman Allah SWT Insya Allah akan ada tiga maktok, tiga pembahasan pada malam hari ini Yang pertama berbicara tentang urgensi atau bagaimana praktek dari sunnah hijrah ini Dalam kehidupan para nabi dan kehidupan orang-orang beriman Kemudian juga yang kedua berbicara tentang bagaimana menjaga semangat ini di zaman fitnah yang penuh dengan ujian Dan kondisi yang gampang berubah Kemudian yang ketiga berbicara tentang apa korelasinya dengan menjadikan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk memutuskan hijrah Yang pertama berbicara tentang urgensinya Kita lihat bahwa hijrah menjadi sebuah keniscayaan dalam hampir semua perjalanan umat manusia Dalam hal ini para nabi dan rasul telah memberikan keteladanan contoh yang paling nyata Setidaknya lima nabi ulul azmi adalah gambaran yang paling nyata bagaimana mereka mencontohkan praktek hijrah dalam sebagian besar hidup mereka Yang pertama nabi ulul azmi adalah hijrahnya total ketika negerinya memang akan dihancurkan dengan banjir bandang Karena negeri ini berisi kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan Maka nabi ulul azmi diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang akan menyelamatkannya dari bencana banjir bandang Singkatnya bahtera tersebut berlayar sekian waktu Berpindah dari tempat dimana nabi ulul azmi tinggal menuju sebuah bukit yang dikenal judi Atau hari ini negeri tersebut ada yang mengatakan di wilayah Turki Yang kedua nabi ulul ibrahim alaihissalam Bagaimana beliau lahir di Babylonia kemudian tumbuh besar berhadapan dengan Namrud Raja penguasa yang mengaku sebagai Tuhan Yang akhirnya nabi ulul ibrahim harus pergi meninggalkan negeri Babil Menuju negeri Mesir, di Mesir pun keadaan tidak aman Akhirnya nabi ulul ibrahim berpindah lagi ke Syam, Palestina Dan karena suatu keadaan Kondisi keluarga Dan ini merupakan hikmah yang akan Allah tunjukkan kepada umat manusia Nabi ulul ibrahim memisahkan kedua orang istrinya Yang satu tetap diletakkan di Palestina Yang satunya dibawa ke sebuah negeri yang hari ini kita kenal dengan nama Maghatul Muqarramah Kemudian yang ketiga nabi ulul ibrahim alaihissalam Juga demikian Beliau lahir di Mesir kemudian berhijrah ke negeri Madian Kembali lagi ke Mesir kemudian hijrah lagi membawa ratusan ribu Bani Israel Karena ancaman Firaun yang kemudian nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menuju bumi Qanaan Nabi Isa alaihissalam juga demikian Bagaimana konspirasi Yahudi yang hendak membunuhnya Membuat nabi Isa harus meninggalkan negerinya Dan Rasulullah s.a.w. juga merupakan gambaran Bagaimana beliau telah memberikan keteradanan Ataupun contoh yang paling konkret Tentang hijrah Bahkan kita pun mengenal istilah hijrah Yakni dari hijrahnya Rasulullah s.a.w. Jadi kalau kita lihat dari proses hijrahnya para nabi dan rasul Ya ada yang mereka hijrah Karena faktor agama Ini dalam hadis disebut dengan Berlari dengan membawa agamanya Seperti yang dicontohkan oleh para ashabul kahfi Bagaimana ketika agama mereka terancam Tidak bisa lagi dipertahankan di negerinya Maka ashabul kahfi juga Mereka berhijrah Meninggalkan negeri Piladelpiyah Kemudian ada yang berhijrah Karena urusan ma'isya ekonomi Misalnya yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Hijrahnya Nabi Allah Ibrahim dari Mesir ke Palestina Ini persoalan ma'isya Ketika memang penduduk Mesir Kemudian Merasa tidak nyaman Ataupun mereka iri dengan Perekonomian Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Lut Yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpindah Dari Mesir menuju Palestina Kemudian ketika sampai di Palestina Nabi Allah Ibrahim berpisah dengan Nabi Lut Ibrahim tetap di Palestina Sementara Nabi Lut berada di sebuah negeri yang kita kenal dengan Nama negeri Sadum Atau negeri Gomorrah Negeri yang kemudian dihancurkan oleh Allah SWT Karena perilaku menyimpang kaumnya Kemudian ada juga yang berhijrah Karena ancaman Ancaman keamanan dan keselamatan Misalnya bagaimana Nabi Muhammad Atau Nabi Musa Ancaman dari Fir'aun ini Yang kemudian mereka Mengharuskan dirinya untuk hijrah Singkatnya memang Praktik hijrah semacam ini Adalah sesuatu yang dibenarkan Baik karena urusan agama Karena urusan nyawa Karena untuk urusan pekerjaan Termasuk juga karena urusan ilmu Ya ini Syariat hijrah Telah dicontohkan oleh Para Nabi dan Rasul Juga para salaf usul Sebelum kita Kemudian Allah SWT Memberikan ancaman Kepada orang yang bertahan Dengan keburukan Dan tidak berhijrah Kita lihat bagaimana Ketika Para sahabat Berbonong-bonong Meninggalkan bumi Mekah Menuju Madinah Tetapi disana Ada sejumlah sahabat Atau Para ulama Akhirnya Tidak mengatakan mereka sahabat Karena mereka Tidak ikut berhijrah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka bertahan di Mekah Karena berat Meninggalkan anak istrinya Berat Meninggalkan pekerjaannya Berat Meninggalkan ma'isahnya Berat Meninggalkan kedudukannya Singkatnya Dunia terlalu berat Untuk mereka tinggalkan Sampai akhirnya Pada tahun kedua Terjadilah perang badar Dimana penduduk Mekah Baik yang muslim Maupun yang non muslim Baik yang muslim Maupun yang kafir Quresh ini Mereka kemudian berada Dalam satu barisan Orang-orang Islam Yang tidak berhijrah Dijadikan semacam Taming hidup Oleh kaum muslim Maka pada saat Meletus pertempuran badar Pedang tombak Panah Yang dimiliki oleh Umat Islam Tidak lagi memiliki Mata yang bisa melihat Terbunuhlah orang-orang tersebut Pada saat Orang-orang Islam ini Terbunuh Dibunuh oleh Kaum muslimin sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menurunkan Ayat A'udhu billahi min syaitan Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat Tawafahumul malaikat Malaikat Mencabut nyawa mereka Di medan perang Dengan perantaraan Senjata umat Islam Maka mereka mati Dalam keadaan Dolimi angkusihim Mendolimi dirinya Sendiri Malaikat Di Yaumul mahsyar nanti Ataupun Malaikat kemudian bertanya Ya Apakah di alam barzah Ataupun nanti Di pengadaan akhirat Orang-orang ini akan ditanya Fima kuntum Gimana kamu kok bisa matinya Kayak begini Kenapa kamu dibunuh oleh Orang-orang Islam Ya Sahabat kamu sendiri Yang membunuh kamu Maka mereka mengatakan Kalu kunna mustada'afin Alasan mereka tidak diterima Ngaku sebagai mahluk lemah Tidak diterima oleh malaikat Malaikat kemudian bertanya Kepada mereka Bukankah bumi Allah ini Luas Watu hajiru fiha Cama sekalian Ada Tafsir kontemporer Yang terkait dengan ayat ini Kalau kemudian Hijrah ini kita bawa Pada hijrah pekerjaan Kalau ada orang yang Masih bekerja Di tempat yang haram Bekerja di tempat yang riba Bekerja di tempat yang penuh Dengan kezoliman dan kecurangan Bekerja dengan ma'isah Yang merampas hak orang lain Lalu dia tidak sempat bertobat Dan tidak sempat berhijrah Dari pekerjaannya Mati Pada pekerjaan itu Besok di hari kiamat Allah akan bertanya Fima kuntum Kok bisa kamu mati Dalam keadaan makan riba Kok bisa kamu mati Dalam keadaan berzina Mungkin wanita Yang terpaksa melacurkan dirinya Dengan alasan untuk Memenuhi kebutuhan hariannya Ya Mungkin ada orang yang Dengan terpaksa Bekerja di sebuah pabrik miras Dengan alasan untuk Memenuhi keluarganya Maka orang yang seperti ini Ketika mati Dalam keadaan pekerjaan yang haram Ditanya Fima kuntum Kenapa kamu kok bisa mati Seperti ini Lalu mereka mengatakan Kami lemah ya Allah Kami tidak bisa keluar Dari pekerjaan ini Allah akan membantah Perkataan mereka Alam takun arduwah wasyah Ya bukankah bumi Allah itu luas Pekerjaan yang halal itu banyak Ya sehingga kamu kemudian bisa Meninggalkan pekerjaan kamu Menuju pekerjaan yang halal Antoibah Maka pada ayat selanjutnya Allah memberikan kabar gembira Kepada orang yang mau hijrah Apa itu Allah mengatakan Siapa yang mau berhijrah di jalan Allah Berpindah dari masyid kepada taat Berpindah dari kufur kepada iman Berpindah kepada riba menjadi syariah Berpindah kepada yang haram Kepada yang halal Maka dia akan mendapatkan di dunia ini Ya rezeki yang berlimpah Wasyah dan kelapangan Kedamaian Orang yang betul-betul Sungguh-sungguh dia Berhijrah menuju Jalan Allah Dia akan dapati Karunia Allah Ternyata begitu Luasnya Ya Kemudian Allah juga memberi kabar gembira Kepada orang yang berniat hijrah Tapi di tengah perjalanan Belum Belum sampai di tujuan Sudah meninggal dunia Siapa yang keluar dari rumahnya Dengan niat untuk berhijrah Menuju Allah dan Rasulnya Tapi kemudian keburu mati Di tengah jalan Faqod waqo'a ajruhu ala Allah Pahalanya telah tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat kisah Pemuda Bani Israel Yang dosanya luar biasa Seratus manusia sudah dipenggal oleh dia Sudah dibunuh Dicabut nyawanya Dia ingin sekali bertobat Dia ingin betul-betul Meninggalkan perbuatan jahatnya Lalu seorang ulama Yang paham betul tenang karakter orang ini Diingatkan selama kamu berada di kampung ini Kamu tidak pindah-pindah Maka Kamu tidak akan bisa bertobat dengan sungguh-sungguh Satu-satunya cara Kalau kamu ingin bertobat Tinggalkan kampung halamanmu Pindahlah ke negeri sipulan Disitu kampung orang-orang soleh Kalau kamu tinggal disana Insya Allah Kamu bertobat Betul-betul akan Diterima tobatmu Berangkatlah pemuda ini Sampai di tengah jalan Nyawa dia Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meninggal Dalam perjalanan hijrahnya Maka Dalam kisah yang disebutkan Di dalam hadis yang sohih Dua malaikat Yakni malaikat rahmat Dan malaikat azab Berebut Jenazah Pemuda Bani Israel ini Yang malaikat azab Mengatakan orang ini Tidak punya ibadah sama sekali Masyiatnya sudah sangat jelas Kata malaikat rahmat Tapi dia sudah niat Dia sudah niat Sudah pengen Hijrah Dan dia sudah berangkat Tidak bisa Tapi tidak ada amalannya Iya Tapi dia sudah niat Untuk hijrah Maka Allah kemudian Mengutus malaikat yang ketiga Sebagai wasit Dan penengah Bagi keduanya Dimana malaikat rahmat Malaikat ini Kemudian berkata Kepada malaikat rahmat Dan malaikat azab Bagaimana Kalau kita hitung Berapa jarak negeri Yang ditinggalkan Dan Jarak negeri Yang hendak dituju Kalau dia lebih dekat Ke negeri yang hendak dituju Maka dia menjadi Milikmu Wahai malaikat rahmat Tapi kalau dia Lebih dekat Kepada Negeri yang ditinggalkan Maka dia menjadi milikmu Wahai malaikat azab Keduanya sepakat Maka mulailah diukur Berapa jarak antara Negeri si pemuda ini Yang sudah dia tinggalkan Dengan berapa jarak Negeri hijrah Yang hendak dia tuju Ternyata Betul-betul Tidak ada Selisih sama sekali Ibaratnya Kalau jaraknya 100 kilo Maka dia berada Mati tepat Di titik 50 kilometer Tetapi oleh malaikat rahmat Tangan si pemuda ini Ditarik Ya Maju sejengkal Sehingga ketika diukur Cuman menang Satu jengkal Lalu Menanglah Si Pemuda Apa namanya Malaikat rahmat ini Sehingga dia Kemudian dimasukkan Ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah Betul-betul Menepati janjinya Maka merupakan Sebuah Kabar gembira Sebuah Nikmat yang luar biasa Kalau ada orang yang berhijrah Kemudian dia meninggal dunia Ya Maka Pahalanya telah Ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jamah Kemudian poin yang kedua Berbicara tentang Bagaimana Kiat Dan Ihtiar kita Menjaga semangat Hidrah di akhir zaman Yang penuh dengan fitnah Sebab Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bahwa akhir zaman ini Identik dengan Kegelapan Kegelapan yang membuat Orang Yusbihur Julu Mu'minan Wayumsi Kafiran Pagi beriman Suri kafir Suri beriman Pagi Kafir Bagaimana Bertahan di kondisi Yang semacam ini Yang pertama Tentu Seperti Tadi yang sudah Disampaikan oleh Khotib Dalam Kultum Ramadan Tadi Bagaimana Mengikhlaskan diri Di dalam proses Hijrah ini Hari ini kita Mendengar Begitu Luar biasa Semangat Hijrah ini Menyapa Semua kalangan Ada Pemuda Hijrah Ada Artis Hijrah Ada Premantobat Ada Pejabat Hijrah Ada Macem-macem lah Orang-orang yang Dahulunya Jahiliyah Sekarang ingin Mendapatkan Hidayah Yang dahulunya Berada di lembah Yang hitam Sekarang mereka Betul-betul Ingin taubatan Nasuhah Nah Tetapi ternyata Tidak semua Dari mereka ini Yang ketika Berhijrah Niatnya Lillahi Ta'ala Ada yang mereka Berhijrah Karena Mungkin Tawaran yang Lebih menarik Di tempat Mereka Nanti berhijrah Dan ini sudah Dikisahkan oleh Rasulullah S.A.W. Maka Hadis yang terkait Dengan niat Ini hubungannya Dengan Hijrah Siapa yang Niat Hijrahnya Untuk Allah Dan Rasulnya Maka dia akan Mendapatkan Ridu Allah Dan Rasulnya Siapa yang Karena ingin Mendapatkan Dunia Atau Karena ingin Menikahi Wanita Maka dia Hanya akan Mendapatkan Sesuai dengan Kadar Niat Hijrahnya Ya Jaman sekalian Maka Dalam proses Hijrah ini Ya Rasulullah Mengingatkan Betul persoalan Niat Dan Ini betul-betul Terjadi di Jaman sahabat Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Bukan Perkara mudah Kenapa Jalur yang Ditempuh Sangat berat Tetapi Kalau sudah Betul-betul Niat yang Sangat kuat Kita lihat Bagaimana Seorang Suheb Ar-Rumi Meninggalkan Negeri Mekah Padahal Dia orang Kaya Punya Properti Punya Usaha Penginapan Yang sangat Banyak Begitu Dijual Kemudian Uangnya Dua Karung Diletakkan Di kanan Kiri Kendaraannya Ontanya Tapi Kemudian Di tengah Perjalanan Dicegat Oleh Orang-orang Kures Kemudian Mereka Memberikan Tiga Opsi Satu Kembali Kembali Kekah Yang Kedua Anda Boleh Berangkat Tapi Tinggalkan Semua Perbekalan Anda Termasuk Kuda Anda Ya Hanya Diizinkan Membawa Baju Yang Melekat Di Badan Yang Ketiga Kalau Anda Nekat Maka Kami Akan Melawan Kami Akan Menjadi Ancaman Buat Nyawa Dan Jangan Jangan Melekat Yang Karenanya Allah Kemudian Memberikan Apresiasi Dan Pujian Bahwa Perniagaan Perdagangan Suweb Ar-Rumi Betul-betul Merupakan Perdagangan Yang Menguntungkan Jamal Sekalian Tapi Tidak Semua Orang Seperti Suweb Ar-Rumi Ada Yang Sangat Berat Kenapa Belum Tentu Yang Di Mekah Jadi Orang Kaya Di Madinah Nanti Jadi Orang Kaya Belum Tentu Yang Di Mekah Punya Kedudukan Dan Jabatan Nanti Di Madinah Punya Kedudukan Dan Jabatan Belum Tentu Yang Di Mekah Punya Anak Istri Nanti Di Madinah Kemudian Punya Anak Dan Istri Juga Karena Anak Dan Istrinya Masih Kufur Belum Beriman Dan Tidak Mau Hijrah Inilah Yang Kemudian Membuat Sejumlah Orang Orang Yang Baru Masuk Islam Terasa Berat Untuk Berangkat Bahkan Ada Di Antara Mereka Yang Betul Betul Tidak Mau Berangkat Tapi Tapi Ternyata Apa Ada Wanita Pujaan Hatinya Yang Ikut Berangkat Hijrah Namanya Umu Kois Ada Seorang Laki-laki Dia Nggak Mau Hijrah Dia Berat Untuk Hijrah Tapi Rupanya Kalau Zaman Sekarang Pacarnya Atau Tunangannya Atau Calon Dia Yang Akan Dia Nikahi Ternyata Ikut Hijrah Ke Madinah Akhirnya Bingung Dia Galau Hatinya Kalau Dia Tidak Hijrah Dia Nggak Bisa Menikah Tapi Kalau Dia Hijrah Tentu Resiko Tantangan Luar Biasa Akan Dihadapi Tapi Memang Kalau Sudah Cinta Yang Berbicara Jauh Terasa Dekat Berat Terasa Ringan Gelap Terasa Terang Ya Sulit Terasa Mudah Berangkat Yang Namanya Laki-laki Ini Yang Kemudian Karena Ingin Mengejar Umu Kois Boleh Jadi Hari Ini Banyak Muhajir Umu Kois Ya Kenapa Dia Semangat Ngajinya Si Fulana Selalu Datang Juga Likonya Selalu Semangat Ya Karena Dia Ikut Rapat Kenapa Kalau Nanti Tahu-tahunya Nggak Datang Dia Nggak Semangat Kalau Santri Semangat Taklim Mul Kuro Kenapa Mutalimah Kibarohnya Datang Kira-kira Begitu Tapi Ingat Hadis Ini Jangan Dipakai Buat Menghasabahi Amalan Orang Ini Untuk Menghasabahi Diri Kita Ikhlas Itu Butuh Proses Kita Tidak Boleh Menjustifikasi Ada Santri Kami Yang Kayak Gitu Juga Pak Dia Datang Kepondok Jauh Dari Negeri Sumatera Yang Paling Utara Usianya Bukan Lagi Usia Muda Kita Tanya Anda Meninggalkan Negeri Anda Begitu Jauh Apa Motivasinya Kok Begitu Kuat Sekali Sampai Disini Dia Bila Gini Ustad Saya Ceritanya Mau Ngelamar Ustad Dia Menolak Dia Tidak Mau Kecuali Yang Ngelamar Ustad Makanya Bismillah Saya Sekolah Lulus Jadi Ustad Saya Ngelamar Dia Niatnya Bagus Nggak Bagus Niat 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 Pengen Jadi Pengen Dapat Wanita Solehah Ya Kita Nggak Tolak Kamu Niat Sekolah Kok Karena Pengen Dapat Awad Nggak Tetap Kita Terima Singkat Cerita Dia Menjalani Proses Satu Semester Dua Semester Tiga Semester Bisa Dia Jalani Dengan Semangat Yang Luar Biasa Semester Empat Dia Tiba-tiba Dikejutkan Dengan Satu Berita Berita Yang Membuat Bumi Terasa Berhenti Berputar Awad Yang Dia Tunggu Ternyata Dilamar Orang Menikahlah Awad Tadi Dia Belajar Pas Lagi Ujian Akhir Ambruk Dia Di Kamar Sakit Berat Tapi Singkat Cerita Dia Kita Hibur Kita Ingatkan Bahwa Mungkin Allah Menghendaki Karun Yang Lebih Baik Buat Kamu Bifadillah Ikhwan Ini Kemudian Bisa Lulus Kemudian Menikah Sebagaimana Yang Lainnya Jangan Level Kita Level Imam Syafi'i Saja Dalam Menuntut Ilmu Di Awal Mula Bisa Tidak Ikhlas Beliau Pernah Mengatakan Kuntu Ata'allam Usai'an Ligari Wajhillah Wala Kinnaya Bawah Ayyakuna Hadal Ilmu Illallahu Awkama Kola Dulu Aku Belajar Itu Bukan Karena Untuk Allah Mungkin Pengen Supaya Dikenal Jadi Usad Hebat Jadi Pembicara Hebat Kalau Berdebat Selalu Menang Atau Dianggap Sebagai Orang Yang Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Tetapi Allah Tidak Menginginkan Ilmu Ini Dipelajari Kecuali Hanya Untuknya Semata Seiring Waktu Belajar Tengang Babul Ikhlas Akhirnya Imam Syafi'i Menyadari Bahwa Ilmu Ini Tidak Boleh Dipelajari Kecuali Untuk Mencari Ridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangankan Level Kita Imam Syafi'i Pun Merasakan Maka Kata Syafi'i Azam Ikhlas Itu Seperti Pakai Sendal Kalau Kita Pakai Sendal Tinggal Pak Kenapa Itu Kebutuhan Kita Tapi Coba Lihat Anak Kecil Umur Satu Tahun Satu Setengah Tahun Dua Tahun Pakai Sendal Suka Lapor Lapor Cerita Dia Kenapa Ya Buat Dia Pakai Sendal Itu Prestasi Buat Dia Bisa Pakai Sendal Itu Kebanggaan Makanya Dia Bisa Cerita Cerita Kalau Kita Di Usia Kayak Gini Pakai Sendal Cerita Cerita Ya Anak Kecil Namanya Ya Nah Sampai Kemudian Dia Dewasa Dia Sudah Tidak Perlu Cerita Cerita Lagi Kenapa Karena Pakai Sendal Itu Adalah Kebutuhan Ikhlas Adalah Kebutuhan Tetapi Dia Juga Butuh Proses Ini Yang Kedua Bagaimana Menjaga Semangat Hijrah Kita Dengan Tolabul Ilmi Sampai Akhir Hayat Mengapa Demikian Menuntut Ilmu Ini Ibarat Kita Makan Habis Makan Kenyang Tapi Nanti Tak Berapa Lama Kita Lapar Kembali Kalau Kita Lapar Ya Makan Lagi Kenyang Nanti Sekian Waktu Lapar Lagi Sama Dengan Menuntut Ilmu Juga Demikian Habis Belajar Kita Semangat Nanti Seiring Waktu Kita Lemah Lagi Tidak Bergerah Lagi Maka Kemudian Perlu Belajar Lagi Agama Yang Kita Miliki Ini Bisa Rusak Maka Doa Kita Kepada Allah Aslih Lidini Alladihua Ismatu Amri Ya Allah Perbaiki Urusan Agamaku Karena Agamaku Merupakan Benteng Dari Semua Persoalan Hidupku Bagaimana Memperbaiki Urusan Agama Dengan Terus Belajar Syariat Ini Ya Kalau Belajar Itu Belajar Ilmu Agama Kita Umpamakan Seperti Mandi Habis Mandi Tubuh Kita Segar Bugar Habis Mandi Badan Kita Enak Tapi Kalau Sudah Sekian Waktu Besok Pagi Besok Besok Nya Lagi Besok Nya Lagi Bayangkan Kalau Satu Minggu Nggak Mandi Badan Kita Lepak Badan Kita Terasa Lengket Begitu Ya Maka Mandi Lagi Segar Lagi Nah Kalau Kita Kemudian Sampai Berbulan Bertahun Tahun Nggak Ngaji Baca Buku Tiga Hari Nggak Enak Didengar Omongannya Karena Ilmunya Ilmu Empat Hari Yang Lalu Kira Kira Begitu Kalau Orang Tidak Ngaji Tiga Hari Nggak Ngaji Nggak Enak Juga Karena Ilmunya Ngaji Empat Hari Yang Lalu Sudah Agak Basi Kira Kira Begitu Kemudian Yang Ketiga Di Antara Bentuk Ikhtiar Kita Menjaga Semangat Hijrah Kita Adalah Semua Butuh Tahapan Semua Butuh Proses Maka Ada Tiga Model Manusia Di Dalam Praktek Mereka Berislam Atau Berhijrah Meninggalkan Masa Lalu Yang Pertama Mereka Dengan Semangat Yang Luar Biasa Tetapi Salah Niatnya Mereka Belajar Agama Lulus Dari Pesantren Lanjut S1 S2 S3 Di Luar Negeri Tapi Karena Niatnya Tidak Lurus Dunia Yang Dicari Maka Begitu Kembali Dari Luar Negeri Jadi Liberal Jadi Sekuler Jadi Islamopobi Mereka Jadi Dosen Mereka Jadi Rektor Mereka Menjadi Apa Namanya Para Ilmuwan Yang Terlalu Kagum Dengan Kecerdasan Otaknya Lupa Untuk Apa Sebenarnya Mereka Belajar Yang Kemudian Terjadi Hampir Semua Ilmu Yang Mereka Pelajari Tidak Memiliki Mangfaat Untuk Islam Bahkan Mereka Ini yang terjadi Pada kaum Sekuler Liberal Kelompok Yang kedua Adalah Orang Yang Pernah Melewati Masa Lalu Yang Kelam Sebutlah Mantan Preman Sebutlah Mantan Pelacur Sebutlah Mantan Pemabok Mantan Macem-macem Yang Ketika Dia Mendapatkan Hidayah Dia Kemudian Menyadari Bahwa Masa Lalunya Terlalu Gelap Lalu Dia Kemudian Ingin Hijrah Menempuh Jalan Yang Benar Dan Dia Lakukan Secara Frontal Ibaratnya Kalau Ikhwan Langsung Menggunakan Gamis Dan Surban Jenggotnya Dipanjangkan Celanannya Dicingkrangkan Kalau Ahwat Langsung Pake Jilbab Besar Bahkan Langsung Bercadar Walaupun Masa Lalunya Terlalu Gelap Dia Ingin Menjadikan Simbol Simbol Agama Tadi Sebagai Kompensasi Dari Masa Lalu Yang Kelam Tapi Sayangnya Tidak Diikuti Dengan Jiwa Tawadu Yang Muncul Kemudian Meremehkan Orang Yang Tidak Kaya Dia Yang Muncul Kemudian Dia Menganggap Orang Yang Tidak Hijrah Kaya Dia Itu Salah Bahkan Cenderung Kemudian Dia Berani Menghujat Menggugat Orang Orang Yang Tidak Menempuh Seperti Jalan Yang Dia Tempuh Dia Lupa Dengan Masa Lalu Sebetulnya Sikap Ekstrim Dia Dari Kiri Ke Kanan Itu Hanya Untuk Penutup Dari Masa Lalu Yang Terlalu Gelap Nah Dia Pengen Cepat Cepat Kemudian Sampai Kepada Mahkom Yang Standar Dengan Orang Orang Lain Tapi Ini Sebenarnya Tidak Bagus Kenapa Ibarat Bangunan Gampang Roboh Maka Jangan Buru-burulah Abis Tobat Langsung Disuruh Isi Ramah Misalnya Keliling Menyata Jadi Kayak Ustadz Misalnya Nanti Balik Dangdutan Lagi Misalnya Ya Ini Menjadi Tidak Bagus Kalau Kemudian Bagusnya Bertahap Semuanya Ada Proses Kadang-kadang Ada artis Ijrah Belum Apa-apa Sudah Jadi Ustadzah Gitu Ya Secara Ilmu Belum Cukup Secara Pengalaman Kalau Bahasanya Sablu Azam Tulul Hadonah Masa Pengasuhannya Itu Janjani Belum Disapeh Ibarat Bayi Itu Belum Cukup Masa Penyusuannya Kalau Kemudian Dia Langsung Unyah Makanan Makanan Yang Keras Maka Tentu Akan Terusak Tubuhnya Sama Orang-orang Yang hijrah Dengan Cara Semacam Ini Sangat Tidak Baik Langsung Terlibat Dalam Gerakan Amar Marup Nemungkar Mecahkan Botol Miras Menghancurkan Orang Mabuk Dan Sebagainya Masuk Penjara Di penjara Tidak ada Ikhwan yang Nengok Tidak ada Ustadzah yang Kenal Sendiri Dia Tidak ada Yang peduli Dengan dirinya Yang peduli Siapa Mantan Bos Bandarnya Datang Dengan Membawa Santunan Ngomong Baik-baik Balik lagi Akhirnya Balik lagi Gitu Yang Bagus Yang Bagaimana Yang Nomor Tiga Dia Ibarat Orang Membangun Prosesnya Perlahan Betul Karena Bangunan Yang 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 Dibangun Dari Pondasi Dulu Bikin Pondasinya Saja Lama Tidak Langsung Pasang Tembok Tinggi Enggak Tembok Kita Pasang Pelan Satu Meter Kering Tambah Lagi Begitulah Proses Dia Menuntut Ilmu Maka Orang Seperti Ini Dalam Proses Hijrah Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Ibn Qayyim Orang Yang Paham Tentang Allah Yang Sedang Berhijrah Tidak Akan Mencela Orang Lain Dan Tidak Menuntut Orang Lain Untuk Kayak Dia Dia Tidak Gampang Mencela Orang Yang Tidak Seirama Dengan Dia Tidak Sefikrah Dengan Dia Tidak Semahan Dengan Dia Ini Dia Sadar Bahwa Hijrah Ini adalah Untuk Allah Subhanahu Tala Bukan Ditujukan Untuk Ditunjukkan Kepada Orang Lain Bahwa Dia Sudah Berubah Bukan Bukan Dengan Maksud Supaya Masya Allah Dia Pelajari Apa Jangan-jangan Saya Belum Pelajari Itu Ilmu Semuanya Makanya Dia Tidak Gampang Menyalahkan Orang Yang Berbeda Pendapat Dengan Dia Yang Dilakukan Adalah Belajar Kalau Dia Mendapati Teman-teman Dia Masih Menjadi Alimah Sihat Yang Muncul Bukan Hujatan Dan Cacimaki Yang Muncul Rasa Syukur Bahwa Allah Telah Memberikan Hidayah Lalu Dia Berdoa Kepada Allah Supaya Hidayah Itu Juga Diberikan Kepada Kawan-kawannya Yang Belum Mendapatkan Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Supaya Kita Bisa Lebih Tahan Lagi Dalam Proses Hijrah Ini Bergaul Dengan Orang-orang Soleh Kisah Pembunuh 100 Orang Tadi Sudah Memberikan Sebuah Keteladanan Bagaimana Bergaul Dengan Orang Soleh Ini Punya Pengaruh Maka Allah Bukan Hanya Mengatakan Kun Minas Sodekin Tapi Kunu Maas Sodekin Kamu Harus Hidup Bersama Orang-orang Yang Jujur Bersama Orang-orang Yang Sedik Tidak Sekedar Menjadi Orang Jujur Tapi Hiduplah Bersama Orang-orang Yang Jujur Sebab Kalau Kita Jujur Tapi Tinggal Di Orang Yang Bergaul Dengan Orang Soleh Itu Seperti Bergaul Dengan Tukang Minyak Wangi Yang Kalau Seandainya Dia Tidak Bisa Beli Dia Akan Tetap Kecipratan Baunya Maka Ada Sebuah Ungkapan Bagaimana Cara Merubah Kerupuk Yang Melempem Supaya Garing Kembali Gimana Caranya Pak Kalau Kita Lihat Ada Kerupuk Melempem Kemudian Gimana Supaya Enak Garing Lagi Dimakan Caranya Dicampur Dengan Kerupuk Yang Masih Garing Diaduk Jadi Satu Nanti Yang Melempem Akan Ikut Garing Tapi Dengan Catatan Jumlah Yang Garing Lebih Banyak Dari Yang Melempem Kalau Yang Melempem Lebih Banyak Dari Yang Garing Yang Garing Pun Ikut Melempem Begitu Ini Rumusnya Jadi Walaupun Kita Disoleh Kalau Kanan Kiri Kita Bandit Semuanya Ya Gak Ada Maknanya Jamah Yang Dibunan Allah Kemudian Berikutnya Yang Terakhir Adalah Bagian Yang Ketiga Tentang Bagian Terakhir Dari Poin Nomor Dua Supaya Kita Tetap Gampang Istiqomah Hendaknya Kita Punya Amalan Istimewa Amalan Khusus Yang Memang Itu Menjadi Passion Kita Berangkat Dari Satu Riwayat Dari Imam Malik Rahimah Wata'ala Ketika Menjelaskan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Berbunyi Siapa Yang Mengingfakan Sepasang Kendaraan Yang Dia Sukai Yang Dia Cintai Maka Akan Dipanggil Di Hari Kiamat Nanti Ini Adalah Kebaikan Siapa Yang Dia Rajin Solat Dipanggil Dari Babus Solat Dia Akan Masuk Surga Dengan Melalui Pintu Solat Yang Menjadi Ahli Sodakoh Dia Akan Dipanggil Dari Pintu Sedekah Yang Ahli Som Dia Akan Dipanggil Dari Babu Royan Dalam Menjelaskan Hadis Ini Para Ulama Menyebutkan Misalnya Di Dalam Penjelasan Ibn Abdel Bari Innal A'mal Albir La Yuftahu Fil Aglab Lil Insan Al Wahid Semua Amal Soleh Yang Begitu Banyak Biasanya Tidak Diberikan Kepada Satu Orang Artinya Tidak Ada Satu Orang Yang Jihad Hebat Da'wanya Hebat Sedekah Bangun Malam Hebat Perhatian Kepada Kemampuan Mendidik Hebat Biasanya Jarang Kalau ada Orang Yang Rajin Sedekah Ternyata Dia Enggak Kuat Kalau Disuruh Bangun Malam Ada Orang Yang Bangun Malam Kuat Tetapi Kalau Disuruh Puasa Dia Tahan Ada Orang Yang Disuruh Puasa Jaguan Urusan Irit Mengirit Itu Memang Kerjaan Dia Tapi Kalau Disuruh Sedekah Dia Nyerah Inilah Yang Digambarkan Imam Malik Ketika Beliau Kemudian Diajak Imam Malik Ini Kerjanya Cepat Taklim Mengajar Taklim Begitu Nah Di Tengah Kerumunan Umat Yang Begitu Rusak Imam Malik Tetap Taklim Taklim Maka Temenya Kemudian Mengirim Surat Kepada Imam Malik Ya Malik Sudahlah Kamu Jangan Sibuk Taklim Terus Ini Masyarakat Makin Rusak Aja Baiknya Kita Hijrah Tinggalkan Masyarakat Kita Ngumpet Di Goa Atau Dimana Fokus Untuk Ibadah Ya Maka Imam Malik Kemudian Mengirimkan Surat Sesungguhnya Allah Membagi Amal Itu Sebagai Amal Allah Membagi Rezeki Ya Artinya Rezeki Itu Kita Beda-beda Ada yang Menjadi Tukang Beca Ada yang Menjadi Direktur Ada yang Menjadi Kuli Ada yang Menjadi Petani Semuanya Tidak Sama Begitulah Masing-masing Orang Ya Punya Keahlian Sendiri Ibadah Juga Demikian Katanya Imam Malik Di antara Mereka Ada yang Begitu Gampang Bangun Malam Tapi Kalau Disuruh Sedekah Dia Tidak Kuat Ada yang Kalau Sedekah Itu Nyah Nyoh Tapi Disuruh Ngaji Dia Ya Sehari Belum Tentu Itu Selembar Ada Orang Yang Kalau Ngaji Masya Allah Sehari Satu jus Dua jus Tiga jus Enteng Tetapi Kalau Ibadah Yang Lain Dia Tidak Sanggup Jamal Sekalian Maka Imam Malik Kemudian Mengatakan Maka Aku Telah Ridho Kepada Allah Yang Telah Memberikan Aku Jatah Apa Namanya Amal Soleh Dalam Bentuk Taklim Dan Mengajar Hendaknya Engkau Ridho Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kepadamu Maka Kalau Kita Punya Amalan Andalan Kita Akan Lebih Mudah Untuk Istiqomah Apa Diantara Contohnya Bilal Ditanya Oleh Rasulullah Sallallahu Ya Bilal Aku Mendengar Bahwa Kedua Terompahmu Sudah Di Depan Pintu Surga Apa Rahasi Amalmu Apa Kata Bilal Ya Rasulullah Tidaklah Aku Berhadas Dari Wuduku Kecuali Aku Segera Ambil Air Wudu Kemudian Solat Dua Ruka Setiap Kali Aku Batal Setiap Kali Aku Berhadas Ya Solat Apa Namanya Pak Solat Suci Solat Tuhur Kenapa Bilal Punya Amalan Seperti Itu Kenapa Dia Milih Amalan Seperti Itu Ya Untuk Bilal Ini Amalan Yang Paling Gampang Kenapa Paling Gampang Ya Ya Masjid Dia Marbot Tinggalnya Di Masjid 24 Jam Azan Lima Waktu Selalu Berada Di Masjid Ya Aktivitasnya 24 Tinggal Wudu Solat Gitu Ya Kalau Nyenengan Punya Profesi Supir Angkot Misalnya Ya Mau Ngikuti Amalannya Bilal Kira-kira Kuat Enggak Pak Ya Gak Sanggup Kita Ya Ada Sahabat Lagi Yang Punya Amalan Lain Artinya Yang Punya Amalan Kayak Bilal Ya Cuman Bilal Yang Lain Lain Nggak Kuat Ngikuti Amalan Kayak Bilal Ya Kemudian Ada Lagi Yang Lagi Akan Ada Calon Mengguni Surga Ya Tiga Kali Nabi Mengatakan Demikian Abdullah Bin Amru Bin Asur Akhirnya Pak Melakukan Investigasi Ke rumahnya Kemudian Dia Pura-pura Ngaku Kalau Punya Problem Dengan Orang Tuanya Izin Nginep Tiga Hari Di rumah Sahabat Ini Singkat Cerita Tiga Hari Tiga Malam Tidak Ada Yang Didapatkan Abdullah Salat Malam Dia Nggak Bangun Malam Abdullah Puasa Dia Nggak Puasa Sampai Mungkin Dalam Pikiran Abdullah Ini Terus Aku Ketularan Besoknya Hari Keempat Abdullah Pulang Kemudian Mengatakan Ya Sebenarnya Saya Nggak Punya Masalah Apa-apa Dengan Keluarga Saya Saya Cuma Pengen Tahu Amalan Kamu Ini Apa Tapi Tiga Hari Saya Melakukan Investigasi Nggak Dapat Apa-apa Coba Kamu Cerita Amalan Apa Yang Kamu Miliki Kok Kamu Sampai Dijamin Masuk Jana Apa Kata Orang Ini Ya Aku Kayak Begini Nggak Ada Yang Saya Tambah Nggak Ada Yang Saya Kurang Apa Yang Kamu Lihat Seperti Itulah Kenyataannya Benar Jadi Kamu Nggak Punya Apa-apa Iya Saya Nggak Punya Yang Lain-lainnya Pulanglah Abdullah Ini Baru Di Tengah Jalan Dipanggil Sebentar Sebentar Mungkin Kalau Yang Dimaksudkan Rasulullah Demikian Aku Itu Tidak Punya Rasa Iri Sama Sekali Nggak Punya Rasa Kepengin Dengan Apa Yang Dimiliki Oleh Saudaraku Jadi Saudaraku Punya Ini Punya Itu Aku Blas Nggak Ada Rasa Kepengin Kayak Begini Kayak Begitu Pokoknya Aku Sudah Merasa Cukup Merasa Senang Ya Kata Abdullah Bin Amru Wah Ini Yang Susah Ini Ini Berat Kayak Begini Saya Kalau Disuruh Ngikuti Amalan Gini Pak Nggak Kuat Pak Gitu Ya Kita Maunya Fake Bersaing Terus Gitu Kan Ya Yang Punya Jiwa-jiwa Fake Thing Jiwa-jiwa Dagang Maunya Bersaing Begitu Ya Nggak Bisa Kemudian Nggak Boleh Iri Itu Nggak Bisa Karena Emang Iri Itu Ada Yang Dibolehkan Gitu Kan Ya Kita Pengen Ngiri Dengan Karunia Yang Allah Berikan Kepada Dia Sahabat Ini Nggak Punya Sama Sekali Ya Ini Mungkin Cocok Buat Memang Yang Nggak Punya Tipe Tipe Kayak Begitu Pak Ya Pokoknya Wis Pasrah Ngalah Pilih Amalan Semacam Ini Ya Mudah-mudahan Bernilai Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Karena Hasad Itu Secara Umum Nggak Boleh Tapi Ada Yang Dibolehkan Ya Kemudian Hasad Itu Juga Bertingkat Tingkat Anda Boleh Kok Ngeliat Orang Punya Ini Punya Ini Kemudian Kepengin Boleh Yang Penting Tidak Berbuat Dolim Yang Penting Tidak Kemudian Merusak Haknya Orang Lain Itu Dijinkan Dan Niat Kita Lurus Tidak Mengapa Ya Zaman Yang Dimulir Allah Ini Beberapa Hal Terkait Dengan Bagaimana Menjaga Semangat Idrah Kita Kalau Kita Punya Amalan Menikmati Amal Tersebut Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Berbicara Dengan Korelasi Hijrah Dan Ramadan Yang Kita Jalani Dalam Kaitannya Dengan Ramadan Ini Setidaknya Ada Tiga Gambaran Yang Pertama Ramadan Itu Berasal Dari Kata Romado Yarmudu Artinya Panas Membakar Panas Membara Apa Yang Dibakar Yang Dibakar Itulah Nafsu Kita Kalau Manusia Itu Tercipta Dari Tanah Maka Asal Usul Manusia Adalah Tanah Kita Lihat Apa Perlakuan Kita Terhadap Tanah Tanah Itu Biasanya Dipakai Diinjak Injak Orang Dipakai Buat Membuang Kotoran Dipakai Buat Tempat Buang Sampah Dipakai Untuk Sesuatulah Yang Sifatnya Berada Di bawah Tapi Begitu Tanah Tadi Diproses Dibentuk Kemudian Dijemur Kemudian Dibakar Jadilah Dia guci Yang cantik Jadilah Dia keramik Yang bagus Yang mahal Kemudian Dia bisa jadi Genteng Yang mahal Juga Tapi setelah Proses Yang cukup Panjang Maka Begitu Dia sudah Menjadi Benda Jadi guci Jadi keramik Jadi porselin Jadi apa saja Ya Maka Dia akan Diletakkan Di tempat Yang mulia Dia tidak Tidak akan Lagi dijadikan Sebagai tempat Sampah Nggak akan Dijadikan Nggak akan Dijadikan Sebagai tempat Pembuangan Kotoran Maka Orang beriman Setelah Dia memasuki Ramadan Dibakar Napsunya Dibakar Bukan dibakar Napsunya Makin Membarau Artinya Dibakar Napsunya Kemudian Menjadi Lebih Tenang Tidak Bergejolak Kenapa Di Ramadan Yang halal pun Kita mampu Tahan Apalagi Kemudian Yang Haramnya Jamah Yang dimulian Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Korelasi Kenapa Ramadan Adalah Bulan Hijrah Yang kedua Ramadan digambarkan Sebagai Madrasah Banyak yang mengatakan Ramadan itu adalah Madrasah Madrasah Apa yang ada di benak kita Lihat anak kita Yang umur Tiga tahun Dua tahun Belum sekolah Dia gak bisa apa-apa Belum bisa baca tulis Belum bisa ngaji Belum bisa Habalan Habalan Begitu kita masukkan Ke TKIT Dalam waktu Dua tahun Karena dia betul-betul Sekolah Punya Ijazah Di wisuda Dia punya Habalan Sekian Surat pendek Punya Habalan Sekian Doa-doa pendek Dia sudah bisa Membaca Alif Bakta Bahkan Sudah Ikrojirit Sekian Bahasa Indonesia Juga demikian Itu bukti Dia sekolah Lulus dari TK Kita sekolahkan di SD 6 tahun di SD Pengetahuannya bertambah Beda Lulusan SD Dengan lulusan TK Yang lulusan SD Pelajarannya sudah Makin banyak Ada IPA IPS Matematika Bahasa Inggris Bahkan Bahasa Arab Hapanannya bukan Cuman Satu dua surat Bahkan mungkin Sudah Jus 29 30 Dia Hatamkan Dengan lancar Ini bukti Bahwa dia Sekolah Kemudian Lulus dari SD Kita sekolahkan Dia ke Pondok Waktu kita Antar ke Pondok Masih cengeng Masih nangis Masih ingusan Mungkin Ya Masih minta Dijenguk Masih bisa Masih minta Dikirimi Macem-macem 6 tahun Dia di Pondok Masya Allah Bukan cuman Dua Jus Hapanan dia Bisa lima Jus Bisa sepuluh Jus Bahasa Arab Sudah bisa Dipakai Digunakan Dalam percakapan Arab gundul Ya Kitab kuning Sudah bisa Dia baca Disuruh khutbah Jumat Dia lancar Singkat cerita Perubahannya luar biasa Ini bukti dia Sekolah Tapi ada Pak Ternyata Pak Mondok bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Gak bisa apa-apa Bahasa Arab gak bisa Arab gundul gak bisa Suruh khutbah Gak berani Hapalannya gak nambah Sama sekali Ya Bahkan ada yang gak sholat Itu Pak Di Pondok itu Siapa dia Pak Kuli bangunan Tukang Tiap hari berangkat Itu ke Pondok Berangkat pagi pulang petang Berangkat pagi pulang petang Puluhan tahun dia kerja di Pondok Bangun masjid Bangun gedung Bangun kelas Bangun asrama Yang gak pinter-pinter Kenapa dia gak pinter-pinter Santri hapalan Dia ngaduk semen Sama pasir Ya Santri setoran Dia ngaci Santri Ikut ujian Dia masang keramik Masang genteng Masang kayu Dan sebagainya Singkat cerita Tidak ada satupun Program Pondok Yang dia ikuti Maka walaupun puluhan tahun Tinggal di Pondok Gak ada Artinya sama sekali Nah Begitulah orang yang Romadun datang Dalam kehidupan dia Tapi dia tidak Mengikuti program Romadun Ya Gak ada yang diikuti Maka Sekian puluh tahun Romadun hadir Dalam kehidupan dia Gak ada yang bertambah Sama sekali Kenapa Karena memang dia Tidak mengikuti program Romadun Yang dia lakukan Hanya Merubah Jadwal makan Dan minum Yang tadinya Jam tujuh pagi Dimajukan jam setengah empat Yang tadinya Jam satu siang Dimundurkan Jadi azan maghrib Selebihnya Hampir tidak ada perubahan Dalam aktivitas sehari-hari Ya mas kalian Logikanya begini Ya Kalau ada mahasiswa S1 nya Jurusan bisnis S2 nya di Singapura Jurusan bisnis dan ekonomi S3 nya di Amerika Jurusan bisnis dan ekonomi juga Pulang dari Amerika Gelarnya dokter Tapi balik lagi ke Solo Jualan cilok Kira-kira jenangan percaya gak Kalau dia sekolah Logikanya Kalau S3 Amerika Itu ekonomi Pulang ke Solo Jadi apa dia pak Wah Jadi dosen Direktur perusahaan besar Kan begitu ya Kok jualan cilok Keliling sepeda ontel Kita bertanya-tanya Ini di Amerika Kuli ya Apa jualan cilok Kan begitu Ya Enggak ada Enggak ada perubahan Ya Nah kalau itu kita bawa Apa ada kehidupan kita Begini Buat kita-kita yang umurnya 27 tahun Kalau kita mulai puasa Umur 8 tahun Berarti kita sudah sekolah Di Ramadan 20 tahun Yang umurnya 37 tahun Berarti sudah 30 tahun Kuliah di Ramadan Yang umurnya 47 tahun Berarti sudah 40 tahun kuliah Pertanyaannya Kalau ada orang kuliah Selama 30 tahun 40 tahun Itu udah S berapa itu pak Nah Harusnya Ramadan Mampu menjadikan Seperti para alumni Dengan Topi toga Dan Bukti Sertifikat Bahwa dia telah lulus Dan ketika diuji Dia mampu Menunjukkan Bahwa dia Sekolahnya itu Beneran Jamah yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Bahwa Ternyata yang punya Kewajiban puasa Bukan cuman manusia Sebagian binatang Diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berpuasa Walaupun berpuasanya manusia Tentu berbeda Dengan berpuasanya binatang Ada hikmah Yang Allah tetapkan Pada masing-masing binatang Ontah Dibuat puasa Kukang juga puasa Hiu putih Juga puasa Burung Apa namanya Ayam yang sedang Angrem Dia puasa Ular juga berpuasa Ketika mau ngelungsungi Ulat juga berpuasa Ketika kemudian Jadi kepompong Ya Singkat cerita Binatang-binatang ini Diilhamkan Untuk berpuasa Dan diantara Binatang-binatang tadi Ada dua Makhluk Allah Yang puasanya Sangat istimewa Penuh dengan hikmah Dan pelajaran Buat manusia Kita bisa mengambil Pelajaran Dari puasanya Ular Dan puasanya Ulat Apa yang terjadi Pada ular Setidaknya Ular ini Ketika dia berpuasa Hampir Tidak ada Perubahan Kecuali Casingnya aja Tadinya kulitnya Itu kusam Begitu puasa Jadi glowing Kinclong Selebihnya Gak ada perubahan Sebelum puasa Namanya ular Habis puasa Panggilannya juga Ular Sebelum puasa Wajahnya serem menakutkan Habis puasa Wajahnya tetap Serem menakutkan Ular sebelum puasa Makanannya kodok Makanannya ayam Makanannya Binatang Bahkan mungkin Dia bisa menarkam manusia Memangsa manusia Ternyata habis puasa Napsu makannya Sama Yang dimakan juga Itu-itu aja Gak ada perbedaan kelas Yang keempat Ular itu Ketika belum puasa Jalannya pakai perut Di atas tanah Merayap Merambat Kadang-kadang melilit Di batang pohon Habis puasa Sekian waktu Juga sama Cara jalannya Gak ada perbedaan Dan terakhir Watak Ular sebelum berpuasa Licik Jahat Pendendam Beracun Berbisa Habis berpuasa Wataknya tetap sama Ya Lalu bagaimana Dengan yang namanya Ulat Nah ternyata Ulat ini puasanya Totalitas Sebelum puasa Panggilannya ulat Jiji Membuat orang itu Takut Ya Habis puasa Panggilannya Beda pak Panggilannya Kupu-kupu Ya Indah Jangan ditambah malam Ya Kalau kita dengar Kata-kata ulat Itu menjijikan Kita mendengar Kata-kata kupu-kupu Itu Ya betul-betul Ada kupu-kupu Itu kita senang Ya Yang kedua Wajah ulat Sebelum puasa Begitu serem Menjijikan Menakutkan Tapi Begitu dia sudah puasa Jadi kupu-kupu Kita lihat Sayapnya Kita lihat Kepakan sayapnya Warna-warnanya Di tubuhnya Membuat Anak kecil Kalau melihat kupu-kupu Pengen ngejar Yang ketiga Ya Sebelum berpuasa Yang namanya Ulat ini Dia makan Apa saja Pokoknya Ada yang di depan Dia dimakan Seluruh daun-daun Yang ada di pohon itu Bisa ludus semuanya Kerjanya tiap hari Makan BAB Makan BAB Makan BAB Hampir itu aktivitas ular Ulat ya Begitu dia kemudian Jadi kupu-kupu Maka Dia memilih makanan Sari bunga Kemudian madu Ya Ini Makanan-makanan pilihan Tidak sembarangan dia Makan Yang keempat Ulat itu Sebelum berpuasa Cara berjalannya itu Dengan perutnya Ya Atau dengan Kakinya Tapi merambat Di atas tanah Dan begitu Dia kemudian Sudah berpuasa Maka dia kemudian Terbang ke angkasa Dan yang terakhir Ulat itu Sebelum berpuasa Dia merusak Bikin jengkel Para petani Tabiatnya rakus Tapi setelah Dia berpuasa Maka Dia justru Membuat bahagia Para petani Karena membantu Penyerbukan tanamannya Bagaimana dengan Orang beriman Tentu saja Tentu saja Orang beriman Pengen puasanya Seperti Ulat Sebelum puasa Preman Habis puasa Ikhwan Sebelum puasa Namanya Legiman Misalnya Habis puasa Ganti nama Lukman Misalnya Ya Sebelum puasa Serem Menakutkan Tato full Di badan Habis puasa Air wudunya itu Bisa Menghilangkan Serem Tato yang ada Di badannya Ya Sebelum puasa Makanannya riba Makanannya hasil judi Makanannya hasil mencuri Makanannya hasil korupsi Habis puasa Dia kemudian Tobat Dia tinggalkan Itu semua pekerjaan haramnya Sebelum puasa Berjalannya di tanah Maksudnya apa Berjalannya di bumi Pikirannya cari duit Terus 24 jam Dari sejak melek Sampai merem Itu Yang dipikirkan Duit Duit Dunia 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 Habis puasa Yang dipikirkan adalah Langit Akhirat 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 Ya Sebelum puasa Licik Jahat Penipu Pembohong Pendusta Curang Dolim Setelah puasa Menjadi jujur Ikhlas Tawadu Sopan Dan sebagainya Inilah kira-kira Gambaran Mumin yang mengikuti Puasanya Ulat Maka pertanyaannya Kalau sebelum puasa Kita gak ngaji Bulan Ramadhan Kita ngaji Habis puasa Gak ngaji lagi Ular Sebelum puasa Gak pakai jilbab Bulan Ramadhan Borong jilbab Lima Habis lebaran Copot jilbabnya lagi Ular Apa ulat bu Ya Jamah yang dimulain Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Ramadhan Korupsi Ramadhan berhenti dulu Jangan korupsi Ya Habis Ramadhan Korupsi lagi Ya sudah lah Jamah yang dimulain Allah Inilah kiranya Gambaran tentang Ramadhan Yang menjadi Sahru Hijrah Wassawum Mudah-mudahan Allah Jadikan momentum ini Sebagai momen Yang paling tepat Untuk Memperbaiki Dan menjaga Semangat Hijrah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh